Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perjuangan Pendukai istikamhan serta salam Istimewa untuk Andum semua Para pecinta Sayyidina Maulana Muhammad S.A.W Al-Fagir S.A.W Mengajak seluruh kaum muslimin-muslimah Untuk kiranya dapat Berpartisipasi Dalam pembangunan Pondok Pusandren Al-Kifahi S.A.K.A.F.I 2 Yang berlokasi di Desa Tegalaga Ceranggong Purwakarta Jawa Barat Bagi Andum yang ingin ikut serta Partisipasi silahkan Andum transfer ke Rekening Yasin Al-Kifah S.A.K.A.F.I 2 Yang tertera di bawah ini Dan setelah itu Harap Andum mengkonfirmasi Kepada Saudara Ahmad Bayhaki Keluarkan apa yang ada di kantong kalian Keluarkan apa yang ada di kantong kalian Nisya Allah Ta'ala akan memberikan kalian Rezeki yang belum kalian ketahui Dan belum kalian duga-duga Insya Allah partisipasinya Andum Menjadi amal jariah Untuk akhirat Andum semuanya Jazakumullah khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan apa yang membuat Nabi Muhammad senang Banyak salawat Betul Tapi tidak menjadi senang Yang begitu istimewa Di hati Nabi Muhammad Karena apapun salawat Yang kita ungkapkan kepada beliau Sirahnya Bentuknya Bentuk apapun Maka salawat itu Kembali lagi kepada diri kita Nabi tidak menjadi agung Menambah keagungannya Menambah kemuliaannya Dengan salawat kita Enggak Enggak Karena apa? Allah sudah membunyinya Wa innaka la'ala khologin Adim Dengan sebab salawat kita Nabi gak bertambah kemuliaannya Tidak bertambah keagungannya Sudah Karena paling mulia Karena paling agung Paling luhur Jadi apapun salawat yang kita baca Semoga kembali kepada diri kita Tahu senter Ya punya senter ya Kita pegang senter Kita tembakin itu senter Ke cermin Itu cahaya kemana? Masuk ke cermin atau kemana? Kemana? Mantul Kalau mantul berarti balik kemana? Balik ke kita Jadi salawat apapun yang kita baca Sebanyak apapun Tidak lagi menambahkan Keagungan Nabi Muhammad Tidak lagi menambahkan Keagungan Daripada Sayyidina Maulana Muhammad Namun salawat yang kita baca Dengan siguh apapun juga Dan berapapun bilangannya Semua kembali lagi Untuk diri kita Maka keuntungan salawat itu Kepada kita Bukan kepada Nabi Muhammad Nah jadi sesuatu apa Yang dapat Menyenangkan hati Baginda Rasul Salawat Allah Wassalamu Alayhi wa sahibu salam Ya ini Tadkala Rasulullah Salawat Allah Wassalamu Alayhi wa alayhi wa sahibu salam Melihat Mengetahui Umatnya Hadir Di majalis ilim Rasulullah akan Bangga Gembira Senang hatinya Tadkala Mengetahui Kita Duduk Di majalis Majlis-majlis ilmu Yang mana Suatu ketika Al-imam Al-gutub Sahab Semdudarar Al-Habib Ali Bin Muhammad Bin Hussein Al-Habshi Beliau didatangi Sang cucu yang begitu Mencintai Ini Al-Habshi Umar 9 tahun Sudah berjumpa Dengan Rasulullah Jadi seringkali Kejadian apa Yang paling membuatmu senang Maka Maka baginda Rasul Salawat Allah Wassalamu Al-Habshi Beliau menjawab Wahai cucuku Ali Ketahuilah Tidak ada Kegembiraan Di dalam hatiku Tidak ada Kebahagiaan Di dalam hatiku Tidak ada Kesenangan Di dalam hatiku Melainkan Tadkala Aku melihat Daripada Umat-umatku Ada Duduk Di majlis Ilmu Jadi Kalau kita Pengen menyenangkan Hati Rasulullah Hadir Majlis Ilmu Dengan Istiqam Kenapa demikian Karena tentunya Tadi dikatakan Kita disuruh Ngikutin Nabi Kita disuruh Ngikutin Rasul Bagaimana Kita mau Ngikutin Rasulullah Kalau kita Tidak punya Ilmu Ilmu Terima kasih